Intro Hari ini kita mau kerjain Vincent Vincent, rasain jeluh Vincent, hari ini pasti dia akan pernah batunya Karena dia biasa, dia biasa ngerjakan orang Tapi sekarang dia mau ambil alih profesi saya Saya gak terima dong Dikerjain lagi? Iya, dikerjain Karena dia gak tau nih ini Gak tau dia Jadi Aki berusaha untuk maksimal jadi orang biasa Iya Biar dia abadanya Iya, biar dia jadi dukun palsunya sekarang Oke Aki, gimana Aki? Siap? Siap Ya tunggu telepon Aki Oke, oke Kita tunggu Ucupers, ucupers semua Saat ini saya sedang menjadi paranormal ini Saya jadi orang pintar Kalau orang bodoh jarang dipakai Kalau orang pintar sering dipakai Dan korban kita namanya Pak Arief Pak Arief ini saya bacain dulu ya Ini bulan lalu dia baru dari tempat orang pintar namanya Abah Agung Dia membicarakan soal peluang usaha Jadi saya berperan sebagai si Abah Agung Dan saya akan tanya-tanya dan saya akan suruh-suruh hal yang aneh-aneh Kita telepon saja si Pak Arief Malang mobil, malang mobil Halo Halo, selamat siang Selamat siang Pak Dengan Pak Arief bisa? Betul Pak, saya sendiri Pak Pak Arief Ini Abah Agung Iya Pak, bagaimana Pak? Pak Arief, apa kabar Pak Arief? Baik, Pak Baik Keadaan usaha bagaimana sekarang? Ini Pak, belum begitu baik Pak Nah Ini dia Pak Arief Saya nih masih merasakan ada beberapa Penghuni-penghuni yang Gak enak gitu Rada-rada Dibilang kasar, gak bisa Ini penghuni halus Ini kalau saya lihat Pak Arief Ini ada beberapa orang yang agak sirik sama Pak Arief nih Oh gitu ya Pak ya Iya, makanya Saya pengen ada Mau menjamin keselamatan Pak Arief nih Dari gangguan-gangguan gaib Caranya gimana Pak? Saya udah juga mandi kembang dapat dari paranormal lain Kok kamu ke paranormal lain juga? Enggak Pak, ya minta maaf Pak Karena kan saya kan mengubuhi berbagai paranormal Berbagai orang pinter Tujuan saya kan supaya Apa yang Yang paling Yang paling bagus mana? Saya akhirnya akan Menetap di situ Pak Kamu gak percaya sama saya, Rif Mohon maaf Pak Mohon maaf Pak Kamu gak percaya sama saya, Rif Mohon maaf, mohon maaf Pak Mohon maaf Pak Saya bukan gitu Saya tadi cuma salah omong Pak Kamu mau ngikutin orang lain Atau ngikutin saya, Rif Pak, minta maaf Pak Minta maaf Minta maaf Saya mengikuti Apa? Cuma kadang-kadang Kurang manjur Pak Minta tolong Pak Supaya manjur, dimanjurin Pak Kamu gak ngikutin saya Gimana mau manjur? Ki Joko itu belajar dari saya, Rif Kamu gak ngikutin saya Kamu jangan minta maaf terus Stop, minta maaf Stop Oh gitu Pak Lalu gimana Pak Saya menurut Petunjuknya apa Saya harus gimana Pak Kamu punya anak kan, Rif Punya Pak Kamu untuk sementara anak Kamu jangan suruh main sembarangan Bahaya Jangan main apa Pak Jangan main di jalan Bahaya Apalagi di tengah jalan Bahaya, jangan Kan anak saya udah gede-gede Pak Udah, kamu dengerin aja kata saya, Rif Oh iya Pak, iya Pak Kamu istri kamu itu Akhir-akhir ini suka marah-marah Atau gimana gitu, Rif Istri saya cantik-cantik, Pak Tapi Cantiknya ada berapa sih, Rif Ada Ada empat Ada empat, Pak Ya jangan sombong lah Bagi-bagi Jangan gitu, Pak Saya sangat menghargai abang Tolong dong Abang ngomong yang bener dong, Pak Kamu juga ke orang lain Ke orang lain Saya udah bilang sama saya aja Saya suruh garam Nggak dikasih garam Kamu bisa saya santek dari sini Ya minta tolong, Pak Sekarang saya harus ritual seperti apa, Pak? Kalau rambut kamu, Rif Kamu potong rambut lah, Rif Potong rambut? Iya Jangan, Pak Jangan, Pak Karena ini rambut ini pesen dari orang tua saya Jangan sampai saya dibutakin saja Kamu ngelawan sama saya, Rif Kamu ngelawan Berani Kamu berani sama saya, Rif Apakah Apa? Apakah apa? Apakah apa akrab Tengah Ki Jokobodo? Ki Jokobodo sama saya itu satu permainan, Rif Kamu ke Ki Jokobodo juga? Pernah sekali-sekali, Pak Hah, bodoh kamu Kamu mau kaya nggak? Aku ingin kaya, Pak Cuma gimana? Cara ritualnya gimana, Pak? Iya, kalau saya bisa kasih tahu kamu cara kamu kaya Saya juga pengen Iya, Pak Minta tolong, Pak Supaya usaha motor saya memang bener-bener meledak Nanti kalau sudah meledak Apa? Kan saya belikan rumah dan mobil, Pak Belikan saya rumah dan mobil? Iya, Pak Minta tolong, Pak Mobil apa? Misalnya kan usaha saya Supaya paling nggak kan 100% 200% Menjadi 200% Nanti, Pak Saya kasih 60%-nya Gimana dari 300% Saya cuma 60%? Iya, kan ini kan berkat jasanya, Pak Kamu sesantet Kamu enak aja Ngomongnya tuh sembarangan Saya kirim sekarang nih Saya kirim ke rumah kamu nih Pak, Pak Jangan, Pak Jangan pergunakan kesaktiannya, Pak Saya bisa kirim lewat telepon, SMS Patuh, Pak Jangan, Pak Iya Hati-hati, Rif Zaman sekarang tuh orang jahat-jahat Pak, jangan gitu, Pak Saya minta tolong, Pak Saya takut, Pak Nanti dulu Rif, saya terawang lagi sebentar Iya, Pak Aduh, ini banyak aura nggak enak di sekitar kamu Pokoknya yang pasti rambut kamu Kamu potong Istri kamu Kamu cerein Kamu tiga aja istrinya Nggak usah empat Iya, Pak Nanti kalau yang penting Apa, ngasih solusi sama saya Pasti saya akan merubah Iya Nanti dulu, saya lihat dulu lagi ya Nanti dulu, saya lihat dulu lagi ya Dari kamakamu Arif Jundi Nama kamu kan Arif Jundi ya Bukan, Pak Bukan, Pak Ini rumah kamu kan di sekitar Kalibata Pak, saya tinggal di Malang ya Kamu ini main-mainin saya dari tadi Berarti kamu Kamu bohongin saya Saya santet kamu Jangan macem-macem Kamu ini Ngebohongin saya Saya kira kamu tadi Arif Jundi Pak, saya Jangan Jangan Lebih 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 Kalungnya sama, Pak Saya bohongan kok, Pak Masih Masih Krusialan Pak Saya masuk Uksalam Gak usah dicukur Bagusan gini, Pak Gak usah diwarnain, Pak Bagusan gini Makanya Biasanya Kalau kita syuting Ada monitornya Suka ada Wajah korban Suka ada Kali ini Dibilangnya gak ada Gak bisa Kabelnya rusak TV-nya rusak Saya dibohongin Saya gak bisa Lihat orangnya Kau diet Kau diet Berolong Takut saya Hostnya sendiri Dengan gaet Program Kualat Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.